Suasana permukiman warga di sekitar gudang amunisi milik Kodam Jaya yang meledak pada minggu malam berangsur normal. Hingga selasa siang hanya ada 8 unit rumah warga yang masih diblokade oleh pihak TNI agar tak ditempati oleh warga karena jaraknya yang berbatasan langsung dengan pagar gudang amunisi. Tiga hari pas keledakan gudang amunisi milik Kodam Jaya di desa Ciang Sana, kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Suasana permukiman warga di kampung Parung Pinang berangsur normal. Selasa siang pihak TNI belum membuka garis blokade di 8 unit rumah warga yang bersebelahan langsung dengan pagar gudang amunisi. Personel TNI masih terus melakukan penyisilan di area gudang mencari serpihan atau amunisi berbahaya yang terlempar saat ledakan. Sementara itu, puluhan rumah lainnya yang berjarak sekitar 100 meter dari gudang sudah bisa ditempati sejak Senin kemarin. Meski demikian, warga mengaku masih khawatir akan terjadinya ledakan ataupun insiden lain. Mereka berharap agar pemerintah memberikan solusi antara mereka yang dari lokasi atau gudang amunisinya yang dipindahkan. Rumah kemarin. Oh baru kemarin, baru semalam berarti di sini ya? Semalam saya nginep pulang tapi pada tidur di luar. Oh pada tidur, kenapa emang? Ya katanya kata bapak kan yang di sana masih belum itu, masih belum selesai di sana yang di belakang. Masih ada, takutnya entar masih ada sisa-sisanya. Setuju kita mah yang penting yang jauh aja gitu, nggak itu, nggak takut. Ya kita sekarang kayak begini, entar kita kan nggak tahu ke depannya gimana gitu. Ya was-was, jelas, was-was. Kalau dia masih ada di sini lah dia yang dipindahin atau kita gitu. Selain di perkampungan, situasi di klaster Wisalia Kota Wisata juga sudah kembali normal. Meski warganya sempat protes karena baru mengetahui keberadaan gudang peluru, namun sampai saat ini seluruh penghuni klaster sudah kembali ke rumah masing-masing. Muhammad Bakri, Kabupaten Bogor.